Tujuan bersama agar Indonesia damai itu tidak dibicarakan di tempat-tempat ini saja karena bagi saya, kalau kita muruh di tempat-tempat ini saja, tahsil-hahsil karena konstruksi pikirannya berperik, kita sudah tahu historisitas negara dan bangsa tapi kenapa kita tidak pernah loncat ke tempat lain Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, nama budaya, salam kebajikan Ketemu dengan saya Awijaya, penggerak Gus Durian di acara yang akan menyebarkan nilai-nilai cinta kasih dan kedamaian di Indonesia Tentunya di cinta perspektif lintas iman, salam cinta dari Bandung untuk Indonesia Senyum damai dari Jawa Barat untuk Nusantara Nah, di season yang kali ini tentunya dihadiri oleh dua orang yang tentunya sangat concern di bidang kemanusiaan, keragaman, dan kedamaian Nah, di sebelah kanan saya ditemani oleh Pham Kyun Fat atau Koh Akyun Nah, Koh Akyun ini adalah Wakil Ketua Makin Makin Kota Bandung, kemudian Ketua Perhimpunan Inti Kota Bandung Nah, inti itu Indonesia Tionghoa Perhimpunan Indonesia Tionghoa Ya, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dan sebelah kanan saya, beliau merupakan akademisi, aktivis Beliau adalah Dokter Dudang Gojali, MAG Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis di UN Sunan Gunung Yati Bandung Kemudian beliau adalah Pengurus PWNU Jawa Barat Nah, bincang-bincang hangat nih terkait tentang Tentunya kita tahu bahwa Indonesia itu adalah sentrum dari kerukunan umat beragama Nah, di tengah kerukunan umat beragama Di tengah keanekaragaman budaya itu adalah aset bagi kita Nah, di samping aset ini juga bisa menjadi ancaman Kalau kita tidak mengelolanya dengan baik Nah, bagaimana sih memahami Indonesia Atau Indonesia itu apa sih menurut kacamata kedua tokoh ini Yuk kita dengar bersama-sama Kok, bagaimana sih memahami Indonesia itu? Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian Saudara sekalian, salam kebajikan Indonesia bagi saya adalah Negara yang banyak pulau Dengan alam yang subur, indah dan penduduk yang ramah Jadi, kita harus berbangga di hidup di Indonesia Karena dengan berbagai suku dan banyak pulau dan berbagai latar belakang agama Kita hidup dengan damai Karena apa? Dasarnya kita, warga negara Indonesia adalah Orang yang ramah Welcome Dan Kondusif Selalu keadaan kondusif Jadi, mari kita jaga sama-sama Alam yang subur ini Dan Kita jaga kerukunan kita Di antara Antara umat beragama dan Antara etnis yang ada di Indonesia Oke Nah, cerita sedikit nih Kony Tentang Kony Dari mulai muda Sampai Hari ini Hari ini tetap muda juga kan Kony Masih ya Masih ya Nah, cerita Dari mulai Kony 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 Jadi, kondisi Indonesia Termasuk keadaan saya Jadi gini Saya lahir Sebetulnya saya Orang tua saya Ayah saya Lahir di Tiongkok sana Saya jadi generasi pertama Di keturunan Tiongkok Dan saya lahir sebagai warga negara asing Pada umur 21 Saya menjadi warga negara Indonesia Dan saya bangga Bangga sekali saya jadi warga negara Indonesia Nah, pada saat itu Dikarenakan Orang tua saya Memberi nama saya Fang Yun Fat Yang jelas-jelas Keturunan Tiongkok Pada saat itu Saya diharuskan Untuk ganti nama Karena Pada saat itu Ada surat kejaran Bahwa Orang keturunan Tiongkok Yang menjadi warga negara Indonesia Diharuskan Untuk ganti nama Dan saya menolak Karena saya selalu menyebutkan bahwa Nama Ada dari leluhu Dari orang tua Dan identitas saya pribadi Jadi Apakah Mungkin Dengan ganti nama Nama Yang Berbahasa Indonesia Mata saya sipit Dari melotot Tetap sipit Tapi Sewakan negara Indonesia Nah Pada saat Orde baru Itu Saat-saat yang sulit bagi saya Karena Disamping Namanya Jelas Tiga Keturunan Tiongkok Tiongkok Kulit kuning Ya Bermata sipit Agamanya Tiongkok Jadi Serba Serba Surit Karena Dengan adanya Impresional 1476 Itu Agama Tiongkok 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 sekolah informal berjalanan dengan waktu saya nikah pun dengan isi saya yang berbeda agama, isi saya berbeda agama buddha, memang keadaan yang membuat jadi keadaan itu yang sedikit menguntungkan, soalnya gini saya agama kongcu di catatan sipil kongcu gak bisa kan jadi saya mengikuti agama isi saya bukannya saya melecehkan agama buddha peraturan meharuskan begitu sebelum nikah saya diberkati agama buddha, saat nikah diberkati kongcu, setelah nikah catatan sipil agama buddha, oh istri karena istri agama buddha karena kongcu gak bisa nah memang sampai sekarang pun gak masalah nah dengan berjalannya waktu, dikala Gustur jadi presiden Gustur mencabut Inves 4.076 dengan mengeluarkan Kepes tahun 2000 itu bukan meresmikan kongcu sebagai agama PPNO 5 tahun sekian tahun 49 agama ini sih ada 6 jaman muda baru tuh gak boleh, nah gue sendiri itu memulihkan hak sipil umat kongcu dengan berjana waktu setelah hak sipil umat kongcu disetarakan dengan dengan hak sipil masyarakat jaman megawati surat edaran bahwa Imlek sebagai hari ribut sebagai hari tahun pembangun bagi umat kongcu jadi Gustur menjadi gerbang awal betul, berjasa sekali baik menarik sekali nih pengalaman koakion dari muda sampai hari ini oke lanjut ke samping kiri saya gimana nih pak tentang tadi kerukunan beragama merupakan aset sekaligus saya ini bicara Indonesia dulu ya jadi gini pertanyaannya penting tapi kenapa pertanyaannya diulang karena boleh jadi kita pernah bertanya tentang Indonesia itu masa lalu ya kenapa diulang lagi karena memang sejenak saja kita berhenti melayani orang-orang yang sekarang di Indonesia di sejual sana ada orang yang ada orang yang jualan telur busuk nah kita sejenak hari ini harus melayani yang jualan itu dengan kembali merekonstruksi Indonesia betapa misalnya Indonesia adalah warisan pala lupur dari sisi geopolitik gitu ya punya sejarah yang luar biasa gitu dan yang paling menarik menurut saya dari Indonesia ini yang kita ceritakan ini adalah soal ini hadirnya MU yang di dunia lain di negara lain tidak ada MU nah kita bicara MU Indonesia itu kan tidak bisa dilepaskan jadi karena ada yang lain yang sedang menarik isu Indonesia isu bumi ini negara bangsa ini dengan kembali mengwacarakan bahwa Indonesia itu milik Allah gitu kan ditarik ke bumi ini milik Allah lalu kemudian menjadi nolakih kan kalau milik Allah itu kan menjadi dikocok ulan gitu hingga kemudian digeser ke bahwa Indonesia itu karena milik Allah maka siapapun bisa mengelola gitu kan nah ini menarik ketika ada banner di Cirebon waktu itu ketika sisi lain kita bicara tentang NJR yang dihalamati tapi ada kelompok orang yang bicara tentang Indonesia itu bukan milik siapa-siapa tapi milik istri Allah nah ketika milik istri Allah ketika milik istri Allah maka akan digeser menjadi hirapah Alpah diganti oleh hirapah gitu kan karena hirapah itu menjadi dirubah gitu jadi hirapah itu menjadi bayang-bayang Allah jadi kocok ulan dinoakan kembali maka kemudian diisi oleh hirapah makanya isu kembali membicarakan Indonesia itu hari ini memang menarik tapi bagi saya ini kontraproduktif gitu ya karena kita sudah selesai ya urusan Indonesia itu satu hal yang kedua saya ingin mendudukan Indonesia dalam konteks hubungan global ya karena pertama Indonesia adalah negara muslim karena jumlah penduduk ya muslimnya beragam dan juga muslim Indonesia yang memiliki binika tunda ikat itu keragaman kemudian juga Indonesia ketika dihadapkan dengan dolar itu adalah soal Indonesia sebagai negara yang berkembang nah kita tahu bahwa skema ketika disemakan Indonesia sebagai negara yang berkembang itu kan biar keropnya tahun 44 instrumen membagi negara dunia itu menjadi ada negara maju berkembang dan tertinggal nah Indonesia itu berkembang itu tahun 44 sampai sekarang apakah bergeser menjadi negara yang maju pak atau apa yang dulu ditempatkan negara-negara tertinggalnya tetap saja disitu-situ nah makanya menarik menurut saya harus diteliti Indonesia sebagai negara yang muslim yang kedua negara yang berkembang nah ini bahasanya akan akan banyak apa ya banyak sisi lah tapi kembali membincangkan Indonesia itu bagi saya hanya sejenak karena di luar sana itu ada tantangan jauh lebih besar tentang bagaimana bangsa Indonesia menghadapi tantangan global salah satunya adalah isu menguasai sektor potensi ekonomi dan teknologi pendidikan yang disitu pendidikan akan mengerjakan bahwa kawan nah kalau kemudian kita mengerti Indonesia dihadapan global maka kenapa hari ini Indonesia sepertinya itu sibuk kembali ke isu-isu yang diulang-ulang terus gitu isu sekarian dibicarakan lagi isu apalagi ya ya isu NKRI itu kan sudah selesai sebenarnya saya kira itu iya menarik nih sebetulnya jadi orang lain sudah bicara teknologi ilmu pengetahuan kita masih terkerangkeng pada konflik antar sesama kemudian berbeda pendapat antara golong A dengan golongan B jadi memang harus kita pahami bahwa tadi ketika aset itu menjadi sebuah hal yang penting dan tantangan pun menjadi sebuah hal yang harus kita cari jalan keluarnya nah selanjutnya selain kita bahas tentang kemajuan berfikir dan kita tarik kepada sebuah tujuan utama bahwa menjadikan Indonesia yang yang cinta terhadap sesama dan berdaya saing internasional nah sebelum itu ketegangan antara kelompok identitas itu masih sering terjadi bahkan masih ada propaganda di media-media sosial bahkan kemarin pun ada peristiwa yang apa ya yang bahkan tindakan kekerasannya masih banyak terjadi nah sebetulnya ini fenomenanya seperti apa sebetulnya eh ko fenomena yang dilihat jadi gini ya sebetulnya seperti Pak Duda tadi bicara sekarang kita udah gak bisa ngomong sektarian sektarian tentang kesukuan karena gini ini ketika anak saya ditanya kamu lahir kamu asal dari mana bingung dia ayah saya dari Tiongkok dan Bangka mama saya dari Belora dari Semarang siapa saya di sebetulnya kalau udah bicara kesukuan kalau udah beberapa generasi kebawah udah bias gak bisa saya saya sekarang ayah saya dari Tiongkok Tiongkok sana ibu dari Bangka katakanlah Tiongkok sama Bangka perang saya membela siapa dimanapun ditanyain kamu siapa saya Indonesia ya saya bermata sipit bernama tiga agama pengucu ya tapi bertulang putih berdarah merah bertulang putih saya Indonesia kalau memang kalau ditanyain royalitasnya sejauh mana yang paling penting ini apa ya cinta saya sehadap negara kita yang paling penting apa langkah pertama diri kita adalah kita gak bisa membeda-bedain lu cinah lu patah lu sunah lu apa kita harus melah semua Indonesia ya mari kita sama-sama maju ke depan ada sebagian yang masih menganggap bahwa orang keturunan Tiongkok itu bukan warga negara Indonesia tolong dikatakan bahwa kita harus menganggap ya bahwa warga negara Tiongkok suku Tiongkok yang ada di Indonesia adalah salah satu suku yang ada di Indonesia bahagia dari Indonesia ya saya gak merasa Cina saya gak merasa Tiongkok saya merasa Indonesia saya lagi di sini saya kalau pulang ke Cina saya ke sana terus ya luar dari Indonesia nah orang keturunan Tiongkok dia ada ada ajaran yang berhubungan dengan Rutyau pengucu bahwa namanya luot isengken ya dimana bumi dipijak disangat langit dijunggu jadi dimanapun kita berada harus mengambil ke tempat setempat ya malah pejabat dari Tiongkok sana bilang lu orang keturunan Cina yang menyebab ke mana-mana lu harus berbakti ke dalam negara masing-masing itu udah negara kamu ya gak bisa kamu lari ke sini nah terjadinya konflik ya banyak orang tuh dihubungkan dengan apa kepentingan dasarnya manusia itu kan dasar masingnya seneng damai gitu tapi kalau ada kepentingan disusuki dalam kepentingan hal damai hal perasaan damai itu akan hilang keluar ego ya jadi kita tuh di ajaran Rujau di ajaran tentang Tiong Tiong itu tengah ya tengah harmonis segala sesuatu yang kita kerjakan harus bersifat tengah jangan terlalu senang boleh senang tapi jangan terlalu kalau di 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 Rujau boleh minum arak tapi jangan sampai mabuk ya jadi dimana kita cinta Indonesia cinta negara Indonesia mesti terukur jangan saya wah saya cinta Indonesia apapun akan saya korbanin itu korbanan apa bisa apa ya yang paling penting apa kita cinta Indonesia pertama kali yang paling paling nyata untuk tanya bahwa buktikan bahwa kita cinta Indonesia adalah jangan buat sampah sembarangan kita patuh senang hukum ya menurut aturan pemerintah jadilah negara warga negara itu salah satu bentuk cinta Indonesia sebelum kita melangkah yang lebih jauh menarik nih kalau tadi ada bahasa tengah itu apa tadi bahasa Tiongkok? cung tengah biasanya kalau di NU disebutnya tawasut jadi tidak ekstrim kran atau esing kri nah menarik nih jadi bicara soal tawasut nah tadi pak berbicara soal kita berbicara harusnya satu langkah ke depan nah harusnya kita berbicara satu langkah ke depan tapi kita masih berbicara soal keragaman bisa berbicara soal etnis nah tapi tetap kok propaganda di media-media sosial tindakan kekerasan masih terjadi bagaimana sih pak kira-kira mengatasi itu? iya karena memang tadi saya bilang ketegangan dan konflik itu atas berbagai isu ditarik agama lah dan segala macam lah itu sesungguhnya kan terkait dengan posisi Indonesia yang tadi pak jadi saya juga ada yang membuat memang Indonesia itu berputar isi-isi itu saja isunya gitu hingga energi masing-masing tidak kapan pasti kau itu berjuang untuk cinta Indonesia itu kan tapi tetap dicinain dikacuin gitu ya itu memang ditarik terus gitu sekarang di PKI tidak PKI ditarik lagi gitu loh dihidupkan kembali agar memang Indonesia energi untuk mengejar keteringgalan dari dunia pengetahuan dan menguasai ekonomi sumber ekonomi dan sumber daya alam Indonesia itu tidak energinya habis di soal-soal kebangsaan gitu hubungan-hubungan kita diganggu terus jangankan antara agama di internal agama sendiri itu mah ketegangan itu dibuat apalagi sekarang Indonesia betapa polarisasinya makin menentang gitu loh yang 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 dibuat begitu gitu nah ini menurut saya para penggerak di dunia kerukunan harus kreatif menurut saya kreatifitas itu tidak misalnya soal kedamaian itu disebarkan di mana ini saya kritik juga ke teman-teman saya sudah jawabannya soal oh menebarkasih di orang-orang itu saja yang urusan konstruksi kepalanya sudah beres sebenarnya di luar epu lagi di luar ancor lagi di luar PMI di luar ini padahal bisa gak menebarkasih menebarkan damai itu di di HTI di FBI karena bagi saya ini soal strategi bagaimana menebarkasih agar apa namanya tujuan bersama agar Indonesia damai itu tidak dibicarakan di tempat-tempat ini saja karena bagi saya kalau kita mulu di tempat-tempat ini saja tahsil hasil karena konstruksi pikirannya Mbak Perez mereka kita sudah tahu historisitas negara dan bangsa tapi kenapa kita tidak pernah loncat ke tempat lain ini harusnya hari ini menebarkasih screen tema itu di Jawa Barat itu aja teman-teman FBI bicara tentang Jawa Barat dan Indonesia yang cinta namai karena bagi saya menebarkasih itu jangan di orang yang sudah pendukasi saya tapi di tempat orang-orang yang yang katakanlah tidak tercerahkan kita kan dalam apakah kalau kata siapa itu mengajar itu kan tantangannya dan hasilnya jauh lebih besar ketika kita mengajarnya di tempat yang tantangannya jauh lebih tinggi gitu kalau kita ngomong tentang Indonesia tempat teman kita itu sudah beres damai itu sudah beres ini soal bagaimana menebarkasih disebarkan di tempat mana karena kita sering tidak mengerti strategis dalam konstruksi menebark dan tanpa menggerak damai baik kusyulian atau teman-teman lain di agama lain kan selalu banyak itu-itu aja diskusi tentang papat yang bergeser karena di agama kita juga pasti ada orang yang perlu bercerahkan dalam 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 kebersamaan gitu iya misalnya itu seperti halnya kini karena salah tafsir soalnya misalnya orang islami itu nyari ayatul kodar itu di masjid di masjid padahal ayatul kodar itu karena jalan ludin bisa ditebal bisa dicari di kolom jumpatan di pasar-pasar nah kenapa di masjid terus ini soal cekai lagi bagaimana kita mendebar ramai di tempat lain hingga nambahin energi meski hari ini melalui podcast ini mungkin dibaca oleh umum itu keren tapi para penggerak kalau warna strategisnya adalah di tempat-tempat yang jauh dari ini biar terasa saya garis bawahi kepada para penggerak Gus Durian khususnya di Jawa Barat menebarkan kasih di semuanya bukan cuma orang yang sudah terkasih siap nah ngomong-ngomong menebar kasih ngomong-ngomong cinta jadi saya tadi baca-baca artikel sedikit itu ada pepatah tokoh Ibnu Arbi mengatakan bahwa agamaku adalah agama cinta jadi orang yang semakin dalam mengamalkan cintanya juga semakin dalam tentunya beragamanya kita akan dengar cinta dari perspektif kedua tokoh ini di segmen selanjutnya tonton terus dan pantengin video kita dan jangan lupa subscribe like comment and share NU Jabar Channel dan Gus Durian Bandung ikan hiyum makan tomat omat subscribe 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 terima kasih terima kasih terima kasih